Timnas Argentina berhasil melangkah ke final Piala Dunia 2022 seusai menembahan Kroasia dengan skor 3-0 dalam babak semifinal Pertandingan Argentina vs Kroasia dalam jadwal Piala Dunia 2022 sudah rambung bergulit di Stadion Lusail Doha Qatar pada Rabu 14 Desember 2022 dini hari ini Lionel Messi dan Julian Alvarez keambil di Merlang keduanya berkontribusi besar atas kemenangan Argentina atas Kroasia dalam semifinal Piala Dunia 2022 Messi berhasil mencatatkan satu gol melalui titik putih pada menit ke-34 serta satu asis buat gol yang diciptakan oleh Julian Alvarez pada menit ke-69 torean masing-masing satu gol dan satu asis membuat Messi mengemas dua rekor sekaligus di Jala Dunia berlari ke Julian Alvarez pemain milik Manchester City ini tampil cemerlang ia berhasil menolehkan brace atau dua gol pada menit ke-39 dan menit ke-69 dengan demikian Argentina dipastikan menang ke-3-0 atas Kroasia dan berhak menembus final Piala Dunia 2022 Julian Alvarez dilanggar di kotak terlarang oleh keeper Kroasia Dominic Lovacovic kotak terlarang pada menit ke-33 oleh karena itu Argentina mendapatkan Nadia final tidak diwasit yang mengawal jalannya pertandingan ke-3-0 melalui Messi lalu masih sebagai al-7 Laputa berhasil menjalankan tugasnya dengan baik buat mengantarkan Argentina unggul 1-0 atas Kroasia Sumbangan satu gol itu membuat Messi sudah menorehkan 11 gol di Piala Dunia artinya dia telah menjadi pencetak gol terbanyak Argentina di World Cup Kepastian itu didapat selesai Lionel Messi melewati pencapaian milik Gavdel Patitusta yang mengemas 10 gol di bela dunia Selang beberapa menit, Argendina kembali mencetak gol Hal ini melalui aksi solo run Julian Alvarez Saat itu, Julian Alvarez mencoba masuk jantung pertahanan Croacia buat menjeput gawang yang dijaga Dominic Livakovic pada Amalika 39 Keberhasilan itu sekaligus membuat Argendina menutup pertandingan babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas Croacia Lanjut ke babak kedua Messi melakukan kerja sama aku di dalam kotak penalti Croacia Ia lalu melepaskan tendangan dengan kaki kiri Fieber Dominic Livakovic berada di posisi tepat sehingga dapat menghalau bola hasil tendangan Lionel Messi pada Amalika 58 Memasuki menit ke-69, Lionel Messi melakukan penetrasi dari sisi kanan Ia lantas memberikan umpan pendek kepada Julian Alvarez Julian Alvarez tidak mau menyanyakan peluang Ia langsung merogek kawang Croacia buat menambah keunggulan Argentina menjadi 3-0 Tidak ada gol lagi tercipta Situasi itu membuat Argentina dibastikan menang 3-0 atas Croacia dan lanjut ke babak final jela dunia 2022 Assalamualaikum wonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!